Saya ingin tahu Pak Arsul, P3 sekarang lebih concern ke KIB-nya atau ke koalisi besarnya Pak Arsul? Ya, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Yang jelas, seperti yang tadi juga disampaikan di pengantar, bahwa memang dinamika politik, dinamika antar partai politik itu terus berlangsung. Jadi kalau kemudian face-face-kan, diperhadap-hadapkan antara KIB dan koalisi besar ini saya kira tidak pas juga. Yang jelas, Mas, bahwa apa yang kemudian digagas sebagai koalisi besar itu juga dibicarakan di KIB, di internal KIB oleh tiga partai. Jadi tidak ada istilah kemudian, misalnya satu partai termasuk P3 itu ini lebih concern kemana? Ke KIB atau ke koalisi besar? Nah, ini juga karena dipengaruhi oleh tentu faktor-faktor eksternal di luar tiga partai politik itu. Nah, faktor eksternal itu kan juga ditentukan oleh realitas bahwa selain PDI perjuangan, maka tidak ada partai yang punya golden ticket yang bisa mengusung sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, saya pikir partai yang besar tetapi tidak bisa mengusung sendiri pun, itu tetap akan berusaha untuk terus membuka komunikasi dengan partai lainnya. Nah, uang PDI perjuangan saja yang punya golden ticket itu saya kira juga meskipun tidak selalu terpublikasi di media, artinya di belakang panggung juga terus ada komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Termasuk P3, salah satunya Pak Arsul pernah diajak komunikasi politik oleh PDI? Tentu komunikasi kami dengan PDI perjuangan maupun dengan partai-partai besar lainnya ya, ya kalau dengan Golkar jelas karena ada 3 IP, termasuk juga dengan Gerindra itu terus berlangsung. Sikap P3 terkait dengan wacana nantinya jika PDI perjuangan masuk ke koalisi besar seperti apa? Apakah sama dengan Golkar Pak Arsul? Yang jelas tentu P3 bisa memahami kalau PDI menghendaki capres dari kader partainya, setidaknya atas dua alasan ya. Yang pertama karena memang PDI punya golden ticket, dan yang kedua PDI memang punya kader yang hasil survei lembaga apapun itu sangat tinggi, yakni Mas Ganjar Pranowo. Jadi kalau kemudian ambil posisioning seperti itu, itu kami lihat sebagai sebuah kewajaran. Tapi kami juga bisa memahami jika kemudian ada koalisi besar, maka partai-partai itu inginnya adalah tentu harus duduk bersama, ada kemudian parameter-parameter yang disepakati bersama untuk kemudian menentukan siapa pasangan calon presiden yang akan diusung. Bagi P3 sendiri, saya kira yang saya sama ya dengan Mas Nurdin Halid adalah lebih baik memang pilpres itu kalau bisa diikuti oleh lebih dari dua pasang. Sekali lagi, ya karena alasan misalnya kita melihat dua pilpres yang lalu, dengan dua pasang itu, maka segregasi masyarakat, keterbelahan itu tercipta dengan lebar. Insya Allah, kita punya pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya, di mana ketika lebih dari dua pasang, maka keterbelahan itu relatif jauh lebih terkendali. Pak Arsul, nama Sandiaga Uno ini kan belakangan dikaitkan juga dengan P3, santer bahwa informasinya akan hijrah ke P3. Ini perkembangannya seperti apa Pak Arsul? Ya, pertama saya kira yang paling bisa menjawab dengan akurat adalah Pak Sandi Uno sendiri. Yang jelas kami di P3, ya tentu akan senang dan sangat terbuka jika tokoh sekali berpak Sandi itu kemudian bergabung ke P3. Tetapi kami juga tidak kemudian ingin menarik-narik, kemudian mempengaruhi dan lain sebagainya. Kita pulangkan ke Pak Sandi, yang jelas kami di P3 juga ingin hubungan kami dengan teman-teman Gerindra itu tetap terjaga dengan baik seperti yang selama ini telah terbangun. Jadi saya kira soal itu kita kembalikanlah kepada Pak Sandi untuk pada akhirnya memutuskan akan seperti apa. Oke.